Wacana menduetkan dua bakal capres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto disebut sulit terjadi. Sederet faktor penghambat dua calon kuat tersebut dibeberkan pengamat. Pengamat politik dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC, Saidiman Ahmad mengatakan wacana duet antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto tidak realistis. Menurutnya Ganjar dan Prabowo sangat kompetitif dan berpeluang memenangkan Pilpres 2024. Ia menilai dua tokoh tersebut tak mau menjadi orang nomor dua, pasalnya keduanya juga berasal dari partai besar. Sementara Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayit Ngo menyatakan duet Ganjar dan Prabowo sangat sulit untuk diwujudkan. Menurut Adi, menggabungkan dua bakal capres itu sulit dibuktikan, namun sebagai sebuah isu menarik untuk diperbincangkan. Lebih lanjut, koalisi partai politik, pengusung Ganjar dan koalisi Indonesia Maju juga bersikeras mengusung Ganjar dan Prabowo Subake Capres 2024. Hal ini dinilai akan menyulitkan kedua sosok itu untuk menemukan titik temu. Ia juga tak menutup kemungkinan wacana tersebut akan hilang seketika. Faktor lain yang mematahkan wacana duet tersebut adalah Ganjar Prabowo sudah merasa mampu berdiri di kaki sendiri. Untuk itu, Adi juga menyarankan agar masyarakat membiarkan kedua sosok tersebut untuk saling berkompetisi satu sama lain. Karena tidak mikian, apabila wacana duet Ganjar Prabowo terwujud, Adi optimis bahwa mereka akan memenangkan Pilpres 2024. Ia mengatakan tak perlu banyak strategi agar Ganjar dan Prabowo menang di Pilpres 2024.